Prabowo Gibran, saya Hadidur Rahman, Wakil Ketua TKN. Belakangan saya ada Komandan Tim EHO, Advokasi dan Hukum TKN, Pak Inja Panjaitan. Ke 12 atau 13? 13. Ke 12, berakhir saya Pak Fritz Sregar. Dia juga sekarang di Tim EHO juga Pak. Ini ada di dua tim dia, Tim Alfa dan EHO. Tapi karena skillnya sekarang dia ada di Tim EHO. Lalu ada Pak Maulana Bungaran, Wakil Komandan di Tim EHO. Ada Pak Ali Lubis, staff di Tim EHO. Hari ini kami menyampaikan keterangan terkait apa yang sempat salah disebut oleh beberapa pihak sebagai putusan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pertama perlu kami sampaikan bahwa surat ini bukanlah putusan. Tidak ada produk putusan Bawaslu Jakarta Pusat hari ini, yang di launching. Ini merupakan hanya rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Pusat terkait kegiatan Gibrant Raka Buming Raka pada tanggal 3 Desember 2023, yang diduga merupakan pelanggaran peraturan lain yang bukan pelanggaran undang-undang pemiru. Dalam surat ini, surat ini, dokumen ini maksudnya ya, tidak ada juga dinyatakan Gibrant Raka Buming Raka bersalah melakukan pelanggaran. Tidak ada. Yang kedua, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak memutuskan dan juga tidak bisa memutuskan, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan bahwa Gibrant Raka Buming Raka melanggar Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016. Karena memang bukan kewenangan dari lembaga tersebut. Yang ketiga, secara faktual, kegiatan Gibrant Raka Buming Raka di arena HBKB pada tanggal 3 Desember 2023 bukanlah kegiatan partai politik. Dan dengan demikian, tidak melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016. Yang berbunyi, HBKB atau area HBKB, hari bebas kendaraan bermotor, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam kaitan yang tadi disebutkan. Kami berpandangan bahwa teman-teman di Bawaslu, Kota Administrasi Jakarta Pusat, patut diruga tidak profesional dalam menangani kasus ini. Sehingga di masyarakat lewat media muncul informasi yang menyesatkan, yang seolah-olah ada putusan yang menyatakan Saudara Gibran bersalah. Karena ini, padahal sama sekali tidak, karena ini tindakan teman-teman Bawaslu unprofesional, tidak profesional, maka jalurnya adalah ke DKPP. Untuk apa? Untuk mengingatkan para teman-teman yang berfungsi mengawasi, menjalankan tugasnya secara benar, secara profesional, seturut dengan etika dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, kami kemarin, BKN secara resmi, sudah melaporkan bahwa Aslu, Kota Administrasi Jakarta Pusat ke DKPP. Dan sudah diterima dan segera berproses. Mengapa ini kita sampaikan? Untuk mengingatkan agar semua kita, termasuk peserta dan terutama penyelenggara, apalagi pengawas, tetap tunduk pada aturan main yang sudah dilakukan. Dalam bahasa yang sederhana, teman-teman, yang kami amati sendiri, termasuk ketika kami mendampingi Paslon 02 Cawapres Saudara Gibran, kami menangkap pesan, menangkap pesan yang kuat, bahwa teman-teman bahwa Aslu, Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak profesional. Ya kalau main bola itu namanya, bukan sekedar offside, tapi diving ini. Nah kalau diving, tentu harus mendapatkan hukuman. Hukuman yang pantas itu disediakan dalam jalur pemilu adalah DKPP. Itulah sebabnya kita melaporkannya ke DKPP untuk memastikan agar pengawas pun tetap bersih, tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Habib dan juga Mbak Mincah. Kawan-teman sekalian, wartawan yang kami hormati, selama ini kami sampaikan beberapa hal. Pertama, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, berserta dengan perubahannya, telah memberikan mandat kepada pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu Pasar 89 ayat 1. Bukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Kami menghormati kewenangan yang dimiliki oleh Bawasu. Bagaimana teman-teman sudah lihat kemarin bagaimana Mas Ibran datang ke Bawasu Jakarta Pusat untuk menghormati proses yang dilakukan oleh Bawasu Jakarta Pusat. Kalau kita merujuk kepada tiga peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh Bawasu, ada tiga peraturan penting terkait dengan penanganan pelanggaran. Pertama, ada perbawasu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Ada perbawasu 7 tahun 2022 tentang penanganan, temuan, dan laporan pelanggaran pemilu. Dan ada keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 169 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penanganan pelanggaran pemilihan umum. Dari ketiga peraturan tersebut, dapat kita sampaikan bahwa Satu, pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 21 perbawasu 5 tahun 2022. Temuan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan, pengawas pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau hasil investigasi bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kakin kota, dan panwaslu kecamatan. Pasal 1 angka 2 perbawasu 5 tahun 2022. Junto pasal 1 angka 20 perbawasu 7 tahun 2022. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Pasal 1 angka 35 perbawasu 7 tahun 2022. Teman-teman yang kami hormati, dengan mengacu kepada realitas pengaturan di atas, kami berpendapat bahwa Sul Jakarta Pusat tampaknya tidak sedang menempatkan dirinya sebagai pengawas pemilu sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan beberapa fakta. Fakta pertama, jikalaupun memang ditetapkan sebagai temuan yang merupakan output dari hasil pengawasan, maka patut diduga bahwa pengawasannya tidak terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Dua, jikalaupun kemudian ditetapkan sebagai temuan, maka dugaan pelanggaran tersebut harus terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemiluan umum dan bukan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana tadi yang sudah sampaikan oleh Bang Habib, bahwa Suluh mengacu kepada peraturan Gubernur No. 12 tahun 2016 yang seharusnya itu bukanlah merupakan objek ataupun temuan yang dipergunakan oleh Bawas Suluh Jakarta Pusat. Oleh karena itu, ini memberikan keyakinan kepada kami terhadap ketidakprofesionalan yang dimiliki oleh Jakarta Pusat, memberikan kami lebih semangat lagi untuk dapat menyampaikan ketidakprofesionalan kepada DKPP. Saya ada tambahkan sedikit saja bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Habibur Rahman, TKN telah melaporkan Bawas Suluh Jakarta Pusat ke DKPP. Nah, sesuai dengan tanda terima dokumen pengaduan atau laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, nomor 001 garis miring 01-3 garis miring set 0-2 garis miring 1 Romawi garis miring 2024. Sebagaimana dokumen resmi dari DKPP Republik Indonesia. Mungkin itu saja. Ya, teman-teman, ada pertanyaan? Langsung, dosok. Boleh juga, karena saya mau jalan. Ya, teman-teman ya. Dosok ya. Pak Inca, RL. Satu, satu. Satu, satu. Satu lah, satu. Media. Terima kasih sempatannya. Selamat malam. Saya Febrian dari Ibu BK. Saya nanya satu hal saja. Apa tindakan lain yang akan diambil oleh TKN selain mengadukan ke DKPP? Oke, apakah mungkin mengambil pengajukan permohonan koreksi mungkin ke Bawas DKI atau Bawas BRI? Terima kasih. Setiap pengawas pemilu itu kan punya, mengerti Bang, ada pelanggaran pidana, saya teragak kumdu. Pelanggaran administrasi itu diajukan kepada atasannya, kepada Bawas provinsi. Ini kan bukan persoalan pidana, bukan persoalan administrasi. Ini juga bukan persoalan etika. Jadi pelanggaran peraturan lainnya itu harusnya diteruskan kepada lembaga yang berwenang. Seharusnya. Jikalaupun ada dugaan pelanggaran, maka itu diteruskan kepada lembaga terkait. Yaitu contohnya gubernur. Jadi bukan dilaporkan kepada Bawas DKI Jakarta misalnya. Jadi kami melihat ketidakcocokan, ketidaksesuaian antara apa yang telah diatur oleh Bawas Luh, oleh Juknis, dengan apa yang dilakukan oleh Bawas Luh Jakarta Pusat terlalu terang-benerang. Ada kesalahan prosedur yang dilakukan. Demikian. Oke guys, demikian ya. Sementara disutur. Nanti kalau mau doorstop, Pak Hinca, Pak Pritz, Pak Maulana. Sip. Makasih ya. Makasih. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. selamat menikmati